Pemirsa dalam rangka memperingati disnatalis ke-60 Universitas Jembar kembali gelar kejuaraan tenis rektor UNESCO ke-11 di lapangan tenis Universitas Jembar Jumat sore. Ajang kejuaraan Piala Rektor diikuti 29 peserta berregu ganda maupun perorangan dari 20 instansi yang akan berlaga 2 hari ke depan. Universitas Jembar kembali gelar perhelatan kejuaraan tenis Piala Rektor Universitas Jembar ke-11 di lapangan tenis kampus setempat Jumat sore. Dengan dibuka langsung oleh Rektor Universitas Jembar Iwan Taruna, secara simbolis memukul bola tenis, para peserta pun nampak antusias siap mengikuti pertandingan. Tenis lapangan Piala Rektor Universitas Jembar ke-11 ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun sebagai ajang mempererat hubungan silaturahmi dengan sejumlah instansi. Bahkan kejuaraan ini merupakan komitmen UNESCO dalam mendukung pengembangan olahraga untuk mencetak prestasi dengan menjunjung sportivitas. Antara instansi ini kan sebenarnya juga sudah diawali sebelumnya. Saya juga menjadi rektor sudah ada, tapi ini kan sudah salah satu trademark bagi UNED sendiri bahwa dalam pelaksanaan tenis ini kan kita ingin mensupport satu pertama ya, olahraga ini sendiri ya bagaimana bisa lebih menjunjung. Tentu bentuknya banyak-banyak mungkin di UNED ini di Batasiun terantar instansi saja. Nah, disamping itu kan memang salah satunya untuk tempat bersilaturahing, disamping itu dorong terjadinya prestasi-prestasi yang lebih baik, bersamaan juga disitu. Jadi kalau kita lihat sudah sampai 11 kali, berarti kan ini well accepted gitu ya oleh para peserta dan seluruhnya, sehingga mungkin juga istilahnya ditunggu-tunggu juga gitu kan. Karena ini jika saya pikir kan nggak diinggungkan saja di tempat lain juga begitu. Saya lihat prosutrinya juga sering visit tempat lain. Sementara Sutriono, Ketua Panitia Rektor UNED Cup 11 2024 itu menyebut jika pada kejuaraan ini diikuti 29 tim dari peserta berguput raganda dan perorangan yang telah didelegasikan oleh 20 instansi di Jawa Bali. Bahkan salah satu atlet tenis lapangan nasional pun turut ambil bagian untuk memeriahkan kejuaraan tersebut. Antusias para pemain atau instansi yang ada di sekitar Buang Jember dan juga sekitar Jawa Timur dan Bali, ini sangat luar biasa karena event ini ditunggu-tunggu oleh perikan-mekan instansi. Karena antara instansi yang murni itu adanya di Corby dan juga adanya di UNED. Yang lainnya biasanya juga bisa ngambil teman dari luar instansi yang tidak menunjukkan SK, kalau ini harus menunjukkan SK instansi yang bisa. Ada atlet dari AAL itu, itu adalah atlet nasional. Abarisi atau panggilan AYE, itu adalah pemain Davies Cup pada waktu 2 tahun yang malu. Ini luar biasa, dan dia juara bertahan untuk pertolongan. Kemudian, nanti ada AYE-AYE yang lain yang ikuti kejuaraan ini. Diketahui kejuaraan tenis Piala Rektor ini merupakan rangkaian dalam memperingati disnatalis ke 60 Universitas Jember. Imam Hamdani, FTV Jember, melaporkan.